Intro Kekas Intelijen Israel di Erbil Kurdistan, Irak dikabarkan telah diserang Dikutip dari Al-Mayadin Informasi ini baru disampaikan oleh Jerusalem Times pada Kamis 11 Januari 2024 Serangan tersebut menargetkan pusat operasi Unicorps Intelijen 8200 Israel Uni tersebut bertugas melakukan misi pengawasan dan pengumpulan informasi Imbas serangan ini setidaknya 3 perwira intelijen militer Israel menjadi korban tewas Sementara itu dalam video yang beredar detik-detik serangan itu pun terlihat jelas tampak sebuah drone bunuh diri menghantam lokasi tersebut Serangan itu pun menyebabkan ledakan hebat dengan api yang sempat berkobar saat ledakan terjadi Ikuti terus berita aktual lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribu Medan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!